Halo Halo saya akan membuat video berseri untuk cara menginstall WordPress dan do domain dan segala macam settingannya jadi ini video seri pertama yang akan membahas tentang pembelian domain dan hosting jadi buat mereka yang enggak pengen lebih terlihat keren sih jadi domain dan hosting itu diperlukan enggak enaknya enggak ada embel-embel enggak ada embel-embelnya jadi misalnya kalau kita pakai WordPress gratisan kan nama domennya aku.wordpress.com atau kalau kita pakai blogger blogspot aku.blogger.com itu cuma dengan dengan kita menggunakan host domain sendiri kita bisa setting namanya jadi aku.com atau aku.info atau aku.net nah bedanya apa nih domain nama hosting domain itu alamat rumah kalau hosting itu ibaratnya rumah jadi mereka adalah satu kesatuan yang nggak bisa dibisahkan jadi si domain tetap butuh hosting dan si hosting harus punya domain gitu jadi rumah itu itu baru punya alamat kalau nggak ya di kemana akan ditujuhnya itu dan sedangkan alamat itu butuh space ruangan untuk penyimpanan nah itulah hosting jadi kalau Hai domain nggak ada hostingnya ya dia menorok furniture atau file-file nya itu dimana itu Hai nah jadi dua-dua ini adalah hosting dan domain adalah satu satu kesatuan hosting butuh domain domain butuh hosting dan begitulah sebaliknya Hai hmm selanjutnya kita akan bahas harga domain Hai harga domain sih coba searching di Google deh domain murah itu kisarannya sih macam-macam mereka ada yang membrand membundling dengan hosting jadi mereka beli hosting gratis domain atau ada yang membeli domain sendiri harga 50.070 kisarannya sih kisaran harga domain sih ya 50-70 ribu lah untuk satu tahun bahkan ada yang 30.000 juga tergantung kadang-kadang ada promonya gitu kemarin saya sempat dapet gratis dari ediwebhost was lagi promo.net itu apakah beli hosting dan domain harus satu website Enggak kamu bisa beli hosting di Hai website A beli domain di website B nanti bisa disinkronkan jadi kadang-kadang ada website website A hostingnya murah domainnya mahal ada yang website B domainnya murah hostingnya mahal nah gimana caranya ya udah beli beli hosting di A beli domain di B gitu jadi kamu punya 222 web yang berbeda pembeliannya hosting di A domain di B nah nanti dikonekinnya pakai DNS nya disetting domain servernya saya sih kalau hosting nyaranin ya si Oster ya saya udah tiga tahun maka si Oster lumayan Hai ada paket yang 500.000 eh 500.000 60.000 6 bulan dari 9 10.000 di si Oster kalau domain domain sih beragam ya saya punya banyak banget tempat toko tempat pembelian domain karena emang misalnya nah ini ediwebhost lagi promo apa saya beli di sini nega Oster lagi ada promo apa beli situ Masterweb lagi ada promo apa beli di situ jadi kalau domain sih saya di berbagai macam website saya cuman kalau eh hosting saya pakai si Oster terus jadi saya beli satu hosting pakai yang unlimited unlimited domain di satu satu hostingan bisa saya pakai buat 3-4 domain gitu Hai awalnya sih lancar bisa sampai 5-5 itu cuman lama-kelamaan dari pihak si Osternya kayaknya dibatasi jadi cuman bisa sampai 3-4 domain dah Hai nah ini paketnya nih Hai yang B500 cukup cukup untuk pemula nih Hai bandwidthnya 500 Hai satu 10GB bandwidth bandwidth perbulannya 10GB spasinya 500 mega 500 mega cukup lah kalau kalau cuman untuk blogging tulisan doang sih kecuali kalau mau video ya video fotonya banyak ya harus di upgrade yang B1000 500 mega itu berapa ya Hai buat pes itu butuhnya sekitar seratusan nggak salah sudah 400 mega-400 mega buat berapa puluh berapa ratus tulisan masih aman sih asal nggak asal nggak foto kalau foto ya kalau nggak fotonya di-upload dimana terus source nya kita ambil biar ngirit ngirit spasinya kalau bandwidth sih 10GB bisa sebulan bisa dua lima ribu visitor yang masihnya masih nyampe itu masih bisa nah itu kan bisa tiga domain kan jadi bisa dipakai untuk tiga domain ya makin gede seperti rumah sih makin makin gede makin mahal kita bisa lihat kan makin gede makin mahal Hai cuman kalau udah mulai yang gede banget caranya udah nggak usah pakai hosting pakai VPS Hai virtual private server yang nggak salah VPS aja sih udah udah kemarin sih udah beberapa website udah pindah ke VPS karena lebih aman Oke itu dulu next video kita bagaimana nginstall WordPress dan nyetting DNS Terima kasih next video kita